terima kasih selamat datang di cdp shop berikut ini adalah tutorial pengujian PT100 jenis ini panjangnya 10 cm kemudian koneksinya setengah inch kita lihat jadi ini warna merah dan warna kita sambungkan ke controller display grafik yang jual-jual kita connect yang merah ke connection 8 kemudian yang hitam itu di terminal 5 dan 6 kita coba nyalakan ini kebetulan saya sudah setting sebelumnya tapi saya mau sampaikan lagi cara setting saya sudah berikan buku petunjuknya yang jelas jadi kita akan cek satu persatu kita masuk ke pemilihan jenis sensor tepatan 3 detik kita masuk ke paling bawah pas kemudian tekan kita pilih nomor 8 cuma disini untuk PT100 PT100 di angka kode 8 08 sudah betul kemudian kita bisa TOT nya kita kasih satu dot nya jadi di belakang kompah nya kemudian DTWL nya low nya 0 kemudian DTWL nya di range atasnya adalah di 100 karena kita mau lihat 0 sampai 100 kemudian ada berikutnya adalah PWB IA ini koreksi dari sensor secara kita karena tidak ada koreksi kita masukkan antara 0 jadi ini sudah tersetting nah kita seolah-olah membuat sistem kontrol jadi saya buat simulasi jadi PT100 ini mengkontrol heater dan heater koneksi ke dalam sistem kontrol ini sistem kontrol yang kita buat jadi akan menyala heater nya jika di bawah 90 derajat dan akan off di 92 derajat kemudian kemudian ada sistem alarm jadi ini ada 4 relay disini untuk relay yang kita gunakan di heater adalah untuk relay yang AL yang nomor terminalnya adalah 11 dan 11 dan 11 dan 11 settingnya mudah kita mulai tekan 3 detik jadi di sini AH nya jadi di sini AH kita setting di 95 sudah kemudian kita tekan VH jadi differential nya kita tekan 0,1 kemudian AL nya kita setting di 90 jadi mulai start timer sorry start heater itu di 90 derajat kemudian dia 90 sampai 90 derajat dia akan menyalakan heater setelah 92 dia akan off nah hanya juga kita masukkan di 100 karena maksimal 100 jadi kebetulan kalau fungsi sistem ini tidak berjalan temperatur akan lebih tinggi dari setting dia akan menyalakan alarm nilai atasnya kemudian 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 terselah 05 al nya 89 jadi kalau heaternya tidak jalan dipawah sampai saya turun di bawah 90 dia akan menyalakan alarm juga 89 al nya juga saya masuk di ala nya sama nah kita tekan ini sudah menjadi kontrol jika disambungkan heater di TMA 1819 ini sudah menjadi sistem kontrol dimana dia bisa menjalankan heater di bawah 90 ke bawah dia nyala sampai 92 derajat dia akan off demikian terima kasih